May'ana, may'ana, man'ana, lung'aku di Universitas Islam Negeri Jakarta Umi Asyipa ini selain terapis juga seorang penulis dan Umi Asyipa ini juga sudah membuat beberapa duit Nah, apa kabar Umi Asyipa? Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah berapa tahun Umi Asyipa? Saya di Umi Asyipa sudah 6 bulan Oh sudah 6 bulan ya Bagaimana Umi Asyipa dari Umi Asyipa? Umi Asyipa banget Umi Asyipa, saya jadi santri panu kecil Ini saya mau nanya-nanya nih Ada berapa macam sih pengobatan yang sudah saya pelajari? Pengobatan yang sudah saya pelajari ada 8 teknik terapi Tapi yang sering saya gunakan itu pasien aku bekam dan tokok bunyi juga aku, kadang-kadang ada profesor Di Umi Abbas ada berapa macam yang sudah Umi Ajarkan? Yang saya ajarkan ke anak-anak Umi Abbas itu ada 3 Berbekam, totok kumbung, dan akupresor Katanya ada bekam basah dan bekam kering Apa sih bedanya bekam basah dan bekam kering? Kalau bekam basah itu dia mengeluarkan darah dengan menggunakan jarum khusus untuk bekam Kalau bekam kering dia tidak mengeluarkan darah Jadi hanya kita tokok 15 menit Sudah 15 menit Selesai dikok, kita buka Berapa lama waktu yang diperlukan Umi untuk belajar bekam dan menggunakan? Saya belajar bekamnya itu 3 kali pertemuan saya sudah berani megang alat tok 3 kali pertemuan Sudah mereka sudah berani bekam seluncur Sudah berani kok Hanya berani ya Dan itu saya sering latihan Saudara-saudara keluarga saya bekam semua Nah, untuk santri-santri ini Membalukan berapa latihan? Tergantung santrinya Ada yang 3 kali pertemuan Dia sudah berani Ada yang di pertemuan kelima baru berani Ada yang di pertemuan kelima baru berani Ada yang di pertemuan kelima baru berani Jadi tidak bisa Jadi tergantung santri sebenarnya Berapa persen tingkat keberhasilan untuk kesembuhan Klien dengan cara pertimbangan? Kalau untuk menguntungkan persen Saya sebagai terang pasien Saya tidak bisa menentukan sekian persen ya Itu sudah urusan yang maha penyembuh Dan keinginan pasien ingin sembuh Ada kan pasien dia sakit malah semangatnya betul Ada pasien yang sakit tapi dia semangat untuk sembuh Biasanya pasien-pasien seperti itu yang lebih cepat sembuhnya Untuk menguntungkan terapi yang baik untuk pasien itu Kita harus melakukan diagnosa dulu Jadi kita akan diagnosa Kita lihat jari-jari tangannya Dilihat lidah Dilihat pancar wajahnya siapa Sudah itu pasien kita seluruh bekam seluncur Nanti dia bekam seluncur Kita dapat Oh ini pasiennya Butuh terapinya Ada tambahan totok punggung Kita tambahkan totok punggung Oh ini pasiennya Harus di compression dulu Kita akupresur Ada yang pasien itu Akupresurnya juga kita lakukan Kita lakukan Juga totok punggung Dan bekam Apa sih yang memotivasi ini untuk mempelajari beberapa teknik terapi kesempatan? Memotivasi saya Mengapa saya banyak mempelajari terapi-terapi Macam-macam terapi Karena setiap pasien itu Tidak hanya Memobati dengan hanya bekam saja Bisa aja dengan Tambahan terapi Misal totok punggung Apu placer Dari umum yang lain Itu bisa kita kombinasi Jadi tidak cukup Hanya Kalau masuk angin bisa Hanya bekam saja Sudah cukup Kalau untuk masuk angin Tapi untuk penyakit-penyakit Kan banyak ada yang Nanti jantung Sarap pencetup Sarap pencetup Itu harus Tidak bisa hanya bekam Jadi ada beberapa teknik terapi yang lain Yang harus Kita lakukan untuk pasien Terakhir-akhir Apa pesan ini untuk kita semua Dalam menjaga kesempatan? Pesan saya Untuk menjaga kesempatan Dari awal Mulai Pertama Saya mengajarkan Saya ajar Teknik penggunaan Kesehatan Dengan cara Apu placer Dengan cara Apu placer Jadi mereka pertama Sebelum tidur Mereka harus melakukan Tekanan pada Jari tangan Ini 7 kali tekanan 7 kali tekanan Sudah itu Wajah Ini 25 kali tekanan Ini 25 kali tekanan 25 kali tekanan 25 kali tekanan 25 kali tekanan Lalu mereka menarik kukingnya Durus Ini tarik 7 kali Ke bawah 7 kali Lalu ke atas 7 kali Untuk melancarkan Alinan dan Lalu tidur Jadi sebelum tidur Tidur Selesai sholat subuh Mereka melakukan Kolah nafas Hanya 7 kali Tarikan Dan Menarik 7 kali Jadi Lakukan Tarik Tahan Sebentar Sebentar Satu Tarik Tahan Itu lakukan 7 kali Sudah selesai Habis sholat subuh Selanjutnya sholat subuh Berdoa Langsung menonton Olah nafas Itu yang saya ajarkan Tuhan anak Untuk menjaga kesehatan Bermatikan lebih Sehat Buat Dan tetap semangat Baik Terima kasih Bersama-sama Bersama-sama Dari Wawancara saya Dengan Terapi Bo'ab Dapat Meningkatkan Daya tangan Tubuh Dalam hadis Direwayatkan Ibn Abbas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih